Bab 257. Tania dan Samuel saling memandang. Benar-benar terlalu misterius. Sudah di depan kalian. Kalian malah tidak tahu. Jolene berkata di depan semua orang. Bos kita benar-benar luar biasa. Dia dapat membeli peralatan dari pabrik zona perang. Aku sepertinya makin mengaguminya. Direktur Jolene masih lajang. Jika bos juga belum menikah. Kamu bisa mengejarnya. Susanto dan yang lainnya tertawa. Jolene mengangguk tanpa malu-malu. Ya, selama bosnya masih lajang. Aku pasti akan mengejarnya. Aku akan menjadi istri bos. Jolene berani berbicara berani bertindak. Nathan mengernyitkan kening. Tertarik pada suami sahabat sendiri. Orang ini benar-benar gila. Hari ini. Berita pembelian peralatan oleh Jordan Group telah menyebar ke seluruh kalangan bisnis anhemia. Banyak orang terkejut. Termasuk orang terkaya August Kinsman tercengang. Jordan Group ini memiliki kemampuan. Di depan kamar dagang anhemia bisa membeli peralatan itu. Yang lebih mengejutkan tentu kamar dagang anhemia. Bernard dan beberapa direktur lainnya hampir gila. Sekarang hantu tua juga telah ditangkap. Kalah dua kali berturut-turut. Ini membuat mereka frustrasi. Ketika berita ini sampai ke telinga empat raksasa terkaya. Mereka malu. Saat ini kita tetap diam dan melihat apa yang akan mereka lakukan. Bernard dan yang lainnya memilih untuk berhenti sementara. Dalam beberapa hari terakhir, Jordan Group telah mengembangkan dan mempercepat produksi secara diam-diam. Setelah ditugaskan Jolene sebagai konsultan teknis, Nathan dapat masuk keluar dari Jordan Group dengan mudah. Lagi pula tidak banyak orang yang tahu identitasnya. Tapi di mata orang luar, Nathan tidak melakukan apa-apa. Minum kopi dan merokok setiap hari kemudian pulang kerja. Jolene telah menahan kesabaran pada Nathan beberapa kali. Mereka tidak tahu bahwa keputusan terpenting perusahaan dibuat oleh Nathan. Ketika Nathan sedang minum teh di kantor. Green Dragon dan Kirin datang bersama. Dewa perang ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Posisi Panglima Zona Perang Anhemia selalu kosong. Baru-baru ini ada seseorang yang dikirim untuk menempati posisi itu. Akan diadakan upacara pelantikan. Wakil Panglima tertinggi dari Zona Perang Anhemia. Jason Head, ingin mengundang Anda untuk datang. Kata Green Dragon. Nathan tersenyum. Apa aku harus pergi? Kirin berkata. Dewa perang tidak perlu pergi. Tapi Anda kenal orangnya. Dia juga tentara Anda. Nathan berpikir sejenak dan berkata. Mungkinkah itu Eugene Covey? Panglima Angkatan Darat Pertama dari Brigade Besi Kunlun. Eugene pemberani dan pandai bertarung. Tetapi dia mengalami cedera dan mundur dari garis depan dua tahun lalu. Sekarang dia telah pulih. Jika ada bawahannya yang memiliki kualifikasi dan waktu untuk menjadi Panglima tertinggi. Itu hanya Eugene Covey. Kirin mengangguk. Ya. Itu benar. Itu Eugene. Ya. Baiklah. Beritahu Zona Perang Anhemia bahwa aku akan berpartisipasi dalam upacara pelantikan Panglima tertinggi. Aku ingin menyaksikan momen mulia prajuritku sendiri. Kata Nathan. Siap. Dewa Perang. Ketika Zona Perang Anhemia menerima berita pasti bahwa Nathan akan datang untuk berpartisipasi dalam upacara. Seluruh pasukan bersemangat. Terutama Jason. Dia sangat bersemangat. Dia masih khawatir sebelumnya. Sekarang dia sudah tenang. Jason juga secara khusus memberi tahu empat raksasa terkaya. Bobby Lange dan Michael Stark. Yang merupakan penguasa kamar dagang Anhemia. Bobby Lange sangat bersemangat sehingga mereka hampir melupakan urusan Jordan Group. Dibandingkan dengan hal besar ini. Jordan Group hanya masalah sepele. Kami juga termasuk orang yang bisa menyaksikan momen mulia ini. Dewa Perang Kunlun. Dewa Perang Neslandia yang agung. Bisa melihat kehormatan Dewa Perang Kunlun. Seumur hidupku tidak ada penyesalan lagi. Bab 258. Jika aku bisa mengenal Dewa Perang Kunlun kali ini. Maka aku sudah tidak dibawah bayang-bayang August Kinsman. Ya. Sudah berapa tahun August Kinsman menekan kita. Bobby Lange dan yang lainnya tidak akan pernah melupakan pertempuran mereka dengan August Kinsman. Mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk melawan August Kinsman. Selama bertahun-tahun, August Kinsman selalu mendominasi kamar dagang Anhemia. Jika kamar dagang Anhemia ingin melangkah lebih jauh, harus melewati rintangan August Kinsman. Jadi mereka menganggap pelantikan Panglima tertinggi ini sebagai kesempatan. Hanya Dewa Perang Kunlun yang bisa mengalahkan August Kinsman. Di mata kamar dagang Anhemia. Ini merupakan masalah terbesar. Mereka mengesampingkan masalah lainnya, terutama Jordan Group. Kamar dagang Anhemia tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Di sisi lain, di Anhemia Villa, anggota keluarga Kinsman berkumpul. August Kinsman naik ke kursinya. Auranya mendominasi. Di bawahnya duduk putra dan putrinya. Dan di belakangnya berdiri cucu-cucunya. August Kinsman memulai bisnis dari nol dan menjadi orang terkaya di Anhemia. Putra dan putrinya tidak ada yang berlipat kaki. Semuanya sukses dan berhasil. Semua tersebar di seluruh kalangan militer, bisnis dan politik. Berkembang di mana-mana. Itu sebabnya keluarga Kinsman begitu kuat. Bukan hanya kekayaan. Tetapi juga dalam semua aspek latar belakang jaringan tidak kalah dari kamar dagang Anhemia. Jika keluarga ini digabungkan menjadi satu. Tentu saja lebih kuat dari kamar dagang Anhemia. Sama seperti putra tertua Safier yang duduk di depannya merupakan kepala staf termuda di zona perang. Safier tersenyum dan berkata. Ayah. Ada kabar baik. Oh. Apa itu? Kesehatan dan mental August Kinsman semakin baik akhir-akhir ini. Bukankah posisi panglima zona perang kita selalu kosong? Baru-baru ini telah dikirim panglima baru. Merupakan salah satu perwira Brigade Besi Kunlun. August Kinsman langsung menjadi tertarik. Oh. Itu hal yang bagus. Yang paling penting adalah upacara pelantikan panglima tertinggi akan dihadiri Dewa Perang Kunlun. Awalnya. Dewa Perang Kunlun tidak ingin hadir. Tetapi setelah mendengar bahwa itu adalah prajuritnya. Dia menyetujuinya. Kata Safier. Ah. Dewa Perang Kunlun. Dia juga hadir. August Kinsman menjadi bersemangat. Ya. Benar. Dan upacara kali ini. Ada kuota untuk umum. Ada satu tempat untukmu ayah. Safier tersenyum. Itu artinya aku bisa bertemu Dewa Perang Kunlun. August Kinsman berkata dengan penuh semangat. Dia selalu mengagumi Dewa Perang Kunlun. Saat mendengar Dewa Perang Kunlun akan datang ke Anhemia. Dia pergi ke Bandara Anhemia untuk menjemputnya. Tetapi dihadang. Beberapa kali mengundangnya pun selalu ditolak. Ya. Itu benar. Ayah juga bisa berbincang dengan Dewa Perang Kunlun secara langsung. Kata Safier. Dia bertanggung jawab atas upacara kali ini. Termasuk jumlah kuota untuk upacara. Semua dia yang bertanggung jawab. Proses acara diatur olehnya. Sehingga setelah upacara ada waktu untuk berbincang. Ya Tuhan. Bisa berbincang dan tatap muka dengan Dewa Perang Kunlun. Seru sekali. August Kinsman berdiri dengan penuh semangat. Bahkan Cindy memandang Safier dengan penuh harap. Paman. Apakah kita punya kesempatan untuk pergi? Semua orang sangat ingin melihat Dewa Perang legendaris dari Neslandia. Sulit. Tapi aku akan memikirkan cara. Biar kaum muda bisa. Mengagumi Dewa Perang Kunlun. Kata Safier. Itu benar. Katanya Dewa Perang Kunlun seusia dengan Cindy. Sungguh menakjubkan. August Kinsman tertawa. Berita upacara pelantikan Panglima tersebar di seluruh kalangan atas di Anhemia. Ini adalah kesempatan untuk bertemu Dewa Perang Kunlun. Beberapa orang bahkan rela merogoh kocek puluhan miliar untuk mendapat tempat berpartisipasi. Bersambung.